Intro Hati bersuara tapi tidak terdengar Kalau hatinya tidak terdengar Maka kita tidak bisa berbicara yang baik Karena sebetulnya tiap kali kita mau bicara Hati itu bunyi itu, itu sombong Itu ria, jangan ngomong itu, nyakitin orang Jangan ngomong itu, kamu bohong Eh itu mengada-ada Dia itu jujur Tiap kali kita mau bicara itu Entah bagaimana mekanismenya Dia memandu sikap kita Pikiran, lisan, hati itu Tapi karena dia tertutup oleh, tertimbun oleh dosa Tidak Tidak ada yang lebih pahit Dari berharapnya hati Allahummaftah lana hikmataka ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Boleh dicoba Jangan gosok gigi Sekitar dua bulan Kenapa tertawa Apa efeknya Tidak gosok gigi dua bulanan Bau Nyaman tidak yang punya gigi Nyaman tidak pendamping hidupnya Satu-satunya manfaat Mungkin tidak perlu beli obat nyamuk Ya Coba jangan keramas Tiga bulan Kira-kira bagaimana Ketombek Gatel Putu Gimbal Pasti tidak nyaman Juga orang lain Tidak nyaman Jangan mandi Coba Tidak Tidak nyaman badannya Belum lagi kudis Koreng Skarbies Dan orang lain pun tidak nyaman Jadi Setiap waktu itu Kita kena kotoran dari dosa-dosa kita Mata Berdosa Pikiran Telinga Mulut Perilaku Hati Setiap waktu itu Semakin kotor diri kita ini Karena setiap maksiat itu Seperti noda Tinta hitam Yang mengotori hati kita Bayangkan kalau orang jarang tobat Seperti apa Pasti sangat tidak nyaman hidupnya Dan orang lain pun Tidak akan pernah nyaman Dekat dengan Tapi dia sholat Ada yang mandi Tapi tidak bersih Hanya sekedar Jura air Hanya sekedar dibasahi Mungkin itu Sholat kita tuh Seperti Tercelup air Tapi tidak membersihkan diri Gosok gigi Hanya nempel saja Sikat giginya Tapi tidak dibersihkan Dengan baik Keramas Hanya dibanjur saja Kepalanya Tapi tidak pakai Sampo Tidak dibersihkan Dengan baik Akibatnya tetap kotor Jadi sangat boleh jadi Ibadah yang kita lakukan tuh Memang kita lakukan Tapi tidak Tidak kuat efek membersihkannya Contoh sholat subuh barusan Sholat sih sholat kita Tapi apakah benar Sholat subuh itu Dengan Dengan kesungguhan Ingat kepada Allah Atau hanya sekedar Fisik Dan mulut saja Badan bergerak Mulut Membaca Bacaan Tapi hati Tidak ada Ke Allahnya Bahkan ketika sujud Tidak ingat tuh Saat kita paling dekat Dengan Allah Kita pergi saja Kemana Bahkan ketika Minta Di antara dua sujud Tidak Dia tidak Meminta ampunan Lewat saja Tidak ada Minta ampunan Tidak ada Minta rohmat Allah Tidak ada Minta kecukupan Tidak ada Minta Tidak minta Diangkat derajat Tidak minta Diberi petunjuk Diberi rizki Tidak minta Disehatkan Hanya menyebut saja Tanpa hati Tidak ada Tidak ada itu Hadirnya hati Coba sekali-kali Pinjem uang Ngomong Tapi tidak pakai hati Coba saya pinjem uang Sekarang juga Saya ada keperluan Buat keperluan Buat bayar anak sekolah Dan juga buat anak-anak kontrakan Dan saya minta Kata yang mau minyemin uang Itu error atau tidak Boro-boro dipinjemin Atau minta maaf Coba maafin saya Maafin saya Maafin saya Maafin saya Maafin 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 Emangnya Istri Pak Apin Ini serius Sedekah itu penggugur dosa Tapi Coba ingin tahu Kalau ibaratnya api Dosa kita ini Seperti lilin Atau seperti kompor Apinya Jawab Dosa kita ini Kalau dalam bentuk api Kobaran api Seperti lilin Atau kompor Kompor Atau Api unggun Api unggun Atau kebakaran rumah Kebakaran rumah Atau kebakaran hutan Nah sedekah itu memadamkan Api dosa Kalau seribu kira-kira Memadamkan Kebakaran pakai apa Pakai sendok kecil Eh gitu Memang ada yang padam sih Tapi kurang nendang Iya Tapi dah gak ada uangnya Gak ada uangnya Atau gak ada niatnya Kalau niatnya kuat Allah nanti mengadakan uang Udah sedekahnya sedikit Kecil Diposting lagi Ya Nah didin sekalian Istighfar kita basa-basi Astagfirullah 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 Tapi tidak ada tuh Rasanya sal Ingin diampuni Allah Mulut Istighfar Astagfirullah Bahkan kadang begini Astagfirullah Radhim Nah ini aneh lagi Kamu tuh gak nurut sama ibu Astagfirullah Masa Istighfar sambil melotot Istighfar tuh sambil menangis Jadi Kita mandi Mandinya gak benar Jadi tetap kotor Apa sih ciri kita Banyak dosa Ya ciri yang paling khas itu Tidak tenang hati kita Galau Dan ciri lainnya adalah Tidak bisa Istafdik kolbak Suara hatinya Tidak terdengar Kan hati itu Jujur sekali Bisa ditanya Tapi seperti di sebuah sumur Sampahnya masuk terus Dan tidak dibersihkan Akibatnya Numpuk 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 Hati bersuara Tapi tidak terdengar Kalau hatinya Tidak terdengar Maka Kita tidak bisa Berbicara yang baik Karena sebetulnya Tiap kali kita mau bicara Hati itu bunyi Itu sombong Itu ria Jangan ngomong itu Nyakitin orang Jangan ngomong itu Kamu bohong Eh itu mengada-ada Dia tuh jujur Tiap kali kita mau bicara tuh Entah bagaimana Mekanismenya Dia memandu Sikap kita Pikiran Lisan Hati itu Tapi karena dia Tertutup oleh Tertimbun oleh dosa Tidak Makanya ngomong sesukanya He penyol He pet bun Pendek buntet He Black magic Maksudnya yang hitam tuh ya Ada orang yang ngomong Ke nenek-nenek He nenek Nenek seperti dorok-dok kacayan Ini kan zolim Rupu kulit direndam Ini Tidak pakai hati Sama sekali Ada orang yang Kalau bicara tuh Nyakitin Membuat orang Teraniaya Terpermalukan Kenapa? Karena suara hatinya Tidak lagi terdengar Kenapa? Karena tidak tobat Jadi luar biasa Pentingnya Tobat Dilakukan Terus menerus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!